Intro Satreskrim Polres Batubara bekerja sama dengan unit reskrim Polsek Indrapura berhasil meringkus dua orang atas nama Argo Tantomo dan Haidir Ali pelaku begal spesialis sepeda motor yang selama ini sangat meresahkan masyarakat desa Tanjung Kubah, Kabupaten Batubara. Kedua pelaku terkenal sadis dalam setiap melakukan aksinya dengan membawa parang atau kelewang dan modus memepet korban yang kebanyakan perempuan lalu mengacungkan senjata tajamnya dan merampas tas milik korban serta sepeda motornya. Pelaku ditangkap di rumahnya saat tengah tertidur. Pada saat penangkapan pelaku terpaksa dihadiahi timah panas oleh petugas karena mencoba melarikan diri saat akan ditangkap. Menurut Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang, kedua begal tersebut melakukan aksinya di beberapa tempat di wilayah Batubara, salah satunya di Indrapura. Pelaku juga kedapatan sudah delapan kali melakukan aksinya dan mayoritas korbannya adalah perempuan. Pelaku menjual hasil rampasannya melalui media online black market seharga 4 juta hingga 5 juta rupiah per unitnya. Ada dua orang pelaku begal ya terhadap sepeda motor ya yang dilakukan di beberapa tempat di Kabupaten Batubara, salah satunya di Indrapura. Nah ini kedua orang ini melakukannya itu dengan cara modus ya, mengejar, men-stop, ya, setelah memepet, kemudian mengancam. Mengancam dengan menggunakan senjata tajam. Ya, senjata tajam seperti parang atau kelewang, ya ini yang digunakan. Kemudian merampas daripada sepeda motor korban. Bukan hanya itu, kemudian mengambil juga tas yang ada pada korban. Nah setelah korbannya tidak melakukan perlawanan, mereka membawa sepeda motor dan barang-barang berharga milih korban. Satreskrim Polres Batubara juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 unit sepeda motor, 2 bilah senjata tajam berupa parang, dan 3 unit telepon genggam. Kedua pelaku kini hanya bisa pasrah dan mempertanggungjawabkan hasil perbuatannya, serta terancam hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Triberata TV, Salam Triberata.